Intro Kerap jadi sesaran kritik keeper Barcelona beri respon elegan Keeper Barcelona, Mars Alde tersteggen memberi respon elegan setelah kerap menjadi sesaran kritik baru-baru ini Pada bursa terasurung musim panas tahun 2014 lalu, Mars Alde tersteggen didatangkan Barcelona dari Borse Mojelaba dengan harga 12 juta euro atau setara 194 miliar rupiah Sejak didatangkan ke Barcelona, Mars Alde tersteggen dipilih menjadi keeper utama Barcelona dan bermain apik di bawah mister gawang Barcelona Berkat penampilan apiknya bersama Barcelona, Mars Alde tersteggen dianggap sebagai salah satu keeper terbaik di dunia Namun setelah beromain brilian untuk Barcelona selama bertahun-tahun, Mars Alde tersteggen mulai mengalami penurunan khususnya di akhir musim 2020-2021 dan musim 2021-2022 Tersteggen kesulitan mengembalikan performa terbaiknya bersama El Barca Semuanya disebabkan karena persoalan jendera yang membekap keeper asal Jerman tersebut Di tengah masalah cedera yang mengganggunya, tersteggen tampil buruk dan hal tersebut tidak luput dari perhatian baik dari media dan penggemar klub Banyak penggemar Barcelona mengeritiknya dan mempertanyakan apakah hari-hari terbaik pemain berusia 29 tahun itu sudah berlalu? Tersteggen memberikan responnya atas kritikan yang mengarah kepadanya Terlepas dari penampilannya yang buruk, tersteggen tetap menjadi penjaga gawang pilihan pertama El Barca Dan sepertinya keadaan tersebut tidak akan berubah Anda selalu harus bekerja keras untuk kembali ke performa terbaik Anda dan itulah yang saya lakukan Kata tersteggen dikutuk dari bolasworld.com dari Marka Setiap sesi latihan yang saya lakukan adalah untuk berada dalam kondisi terbaik Dalam beberapa pekan terakhir, saya yakin beberapa dari Anda telah menyulut para api karena Anda menyukainya Beginilah adanya, saya minta maaf Namun saya tenang dengan penampilan saya Ada banyak hal yang saya lakukan dengan baik dan hal lain juga bisa saya tingkatkan Ucap tersteggen menambahkan Di luar itu ketika ditanya mengenai masa depan usb Dembele di Barcelona Tersteggen berharap Dembele bertahan di Barcelona Kami ingin dia, Dembele terus bersama kami Karena dia memiliki kemampuan dan kami ingin memanfaatkannya Ucap tersteggen Keputusan akan menjadi miliknya dan klub Saya tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan saya Tetapi dia adalah pemain yang bisa membuat perbedaan Tentu ex-keeper Borja Menjelabah itu mengakhiri Pembuktian Aubameyang di Barcelona Aubameyang yang tidak dibutuhkan di Arsenal sehingga ia pindah ke Barcelona Mampu membuktikan kualitas yang sesungguhnya di Barcelona Pada pelan terbarunya saat melawan Valencia Aubameyang mampu menurunkan tiga gol dan terpilih Menjadi pemain man of the match di akhir pertandingan Aubameyang yang dibuang Arsenal Di Arsenal sendiri juga Aubameyang semulanya mengembang sebagai kapten tim Latih Arsenal yaitu Arteta menganggap bahwa Aubameyang telah melakukan pelanggaran indispliniar Sehingga ia mengganti sang kapten Aubameyang dan pemain lainnya Namun Arteta tidak menjelaskan pelanggaran apa yang telah dilakukannya Selain mencobot ban kapten pada Aubameyang Arteta juga tidak memasukkan nama Aubameyang ke dalam spotnya Mulai pekan ke-16, Aubameyang sudah mulai tidak dimainkan Kala itu saat melawan Southampton Padahal penampilan Aubameyang di Arsenal cukup bagus Dari 15 laga yang telah dijalaninya di semua kompetisi Aubameyang mencetutkan 7 gol dan 2 asis Pada bursa terserumus tim dingin beberapa waktu lalu Akhirnya Arsenal melepas Aubameyang ke Barcelona secara gratis Sebenarnya Arsenal memasang harga yang cukup tinggi untuk transfer Aubameyang Namun kala itu Barcelona tidak sanggup karena dilanda krisis finansial Akhirnya Arsenal merelakan Aubameyang dengan gratis ke Barcelona Karena pihak Arsenal sudah tidak mau berurusan dengan sang pemain Selain itu alasan lainnya adalah Arsenal tidak mau membayar gaji Aubameyang yang sangat tinggi Aubameyang adalah salah satu pemain yang bergaji tinggi di klub Arsenal sendiri Setelah pindah ke Barcelona, Aubameyang melakukan debutnya melawan Atletico Madrid sebagai pemain pengganti Masuknya Aubameyang memberikan warna baru Dampak yang cukup baik dalam permainan Barcelona Setelah mampu menunjukkan permainan yang cukup bagus Aubameyang meneruskan tren positifnya saat melawan Valencia Dengan mampu membuat hat-trick pada pertandingan kali ini Selain itu juga dinobatkan sebagai pemain man of the match Aubameyang merasa betah di mana? Bermain di Barcelona Karena di klub barunya itu Aubameyang disambu dan diperlakukan dengan baik oleh rekan-rekan satu timnya Sebenarnya sangat disayangkan untuk Arsenal yang melepas striker sekelas Aubameyang ke Barcelona secara gratis Namun karena beberapa masalah yang dibuat oleh Aubameyang sendiri Membuat Arsenal tidak mau untuk harus melepasan striker dengan gratis Ramon Planes bocorkan harga Pedri ketika dibeli Barcelona Mantan direktur olahraga Barcelona Ramon Planes akhirnya membocorkan berapa biaya yang dikeluarkan tim masyarakat talent itu Untuk memboyong Pedri ke Stadion Camp Nou pada musim lalu Sebagaimana diberitakan sebelumnya Barcelona membuat kejutan dengan memutuskan untuk merekrut Pedri dari Las Balmas Keputusan tersebut ternyata tepat pada musim lalu Pedri berperan besar di squad Barcelona Dia selalu terpilih masuk squad oleh pelatih Barcelona sebelumnya yaitu Ronald Koeman Berkat performa gemilangnya, gelandang muda itu pun dipanggil untuk memperkuat tim nasional Spanyol di ajang Piala Eropa dan Olimpiade Sampai saat ini pemain yang berusia 19 tahun itu telah memenangkan Golden Boy dan Tropicopa sejak bergabung di Barcelona Serta mengangkat Copadere dan juga mengklaim Perak bersama Spanyol di Olimpiade Pedri juga telah memantapkan dirinya sebagai salah satu anggota kunci dari squad Barcelona ke depan Meskipun baru berusia 19 tahun pada bulan November dan tim Catalan mendapatkannya dengan kesepakatan yang cukup besar Saya tidak suka memberikan angka tapi berdasarkan yang saya tahu Saya kira tidak akan mencapai 20 juta euro meski semua variable terpenuhi kata Roman Planes Itu adalah pilihan yang sulit Fakta bahwa dia bisa bermain satu tahun lagi di Las Palmas Adalah elemen penting yang juga bagus untuk semua orang Juga untuk Pedri sendiri Dengan tambahan ini merupakan penjualan yang bagus untuk Las Palmas Pedri mendesak untuk keluar dari tawaran yang diterima karena kasih sayangnya untuk Barcelona Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton